Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu akan belajar tentang memberikan perintah atau instruksi dan baca prosedur teks Baca instruksi tentang bagaimana cara bermain damdas 16 batu Pertama, untuk membuat damdas 16 batu board, menciptakan kubu besar dan membagi menjadi 16 kubu besar menciptakan rombus dengan kubu besar dan diagonal lines di kubu besar Draw 2 triangles on 2 sides of the square and divide the triangles into 4 areas Jadi untuk membuat papan damdas 16 batu, gambarlah kotak besar dan bagi menjadi 16 kotak kecil Lalu gambar rombus itu, belah ketupat with crosses dengan menyilangkan dari kotak yang besar itu and diagonal lines dan membuat garis diagonal di masing-masing kotak yang kecil Lalu gambarlah 2 segitiga di masing-masing 2 sisinya itu dari kotak itu dan bagi segitiga itu menjadi 4 bagian Nah, kira-kira seperti ini ya nak bentuk dari board game damdas 16 batu Tadi digambarkan kotak besar ini lalu dibagi menjadi kotak-kotak kecil dan gambar 2 segitiga pada sisinya dan dibentuk titik-titik itu menjadi 16 titik pada masing-masing bagiannya Second, each player puts down 16 stones starting from the triangles The players do sutten to decide who goes first Lalu masing-masing pemain meletakkan 16 batu mulai dari segitiga Lalu pemain itu melakukan sutten, suite gitu ya untuk memutuskan siapa yang bermain lebih dulu Third, the first player can start the first step Pemain pertama bisa memulai langkah pertama Their stone can only move forward Batu mereka hanya bisa maju ke depan Move forward straight on the first go pada langkah yang pertama The second player does the same Pemain yang kedua melakukan hal yang sama Then each player can move the stone forwards or sideways Lalu masing-masing pemain bisa menggerakkan batu ke depan atau ke samping Fourth, to have a batu raja or king stone A player has to move the stone to the triangular area Untuk memiliki batu raja atau king stone A player seorang pemain harus menggerakkan batu ke area segitiga A batu raja has special benefits Batu raja itu mempunyai manfaat atau keuntungan yang istimewa It can move forwards, backwards, or sideways Batu raja bisa bergerak ke depan, ke belakang, atau ke samping It can move anywhere as long as no stone is in its way Batu raja itu bisa bergerak kemana saja Sepanjang tidak ada batu di jalan itu It can jump over other stones Batu raja juga bisa melewati batu lainnya Lalu the fifth If a player has a chance to take their opponent's stone but he doesn't Jika seorang pemain mempunyai kesempatan untuk mengambil batu lawan Tetapi dia tidak melakukannya Their opponent has the chance to say dumb Lawan mereka itu mempunyai kesempatan untuk bilang dumb Untuk berkata dumb And take three stones from the other player Dan mengambil tiga batu itu dari pemain lawan atau pemain lain Six, to win the game Each player has to take the other person's stones by jumping over them Untuk memenangkan permainan masing-masing pemain Harus to take the other person's stones Jadi mengambil batu pemain lawan Dengan by jumping over them Dengan melewatinya And he can do more than once in a turn Dan dia bisa melakukan Lebih dari More than once Berarti lebih dari satu kali secara bergantian The winner is the player with the most stones Pemenangnya adalah Pemain yang memiliki lebih banyak batu Nah itu tadi Sekilas tentang bagaimana cara Bermain Dambdas 16 batu Tadi ada sebutan batu raja Ada beberapa cara-caranya Dan pemain yang mempunyai batu lebih banyak Dialah yang disebut sebagai the winner Atau sebagai pemenang Oke lanjut ke bagian ini Nanti kalian akan mengerjakan soal Berdasarkan kalimat berikut ini Read the sentences and answer the questions Juki and Mamat play together after school Juki dan Mamat bermain bersama setelah pulang sekolah They play a traditional betawi game Mereka bermain permainan tradisional betawi It is called Dambdas 16 batu Permainannya disebut Dambdas 16 batu They draw the board of the game On a piece of paper Mereka menggambar Papan permainan pada selembar kertas To start the game They do shooten or shoot Untuk memulai permainan Mereka melakukan Shooten atau suite The first step of each player Can only be a straight forward step Langkah pertama dari masing-masing pemain Hanya bisa Melangkah ke depan Maju lurus ke depan The next step Langkah berikutnya Each player can move sideways Masing-masing pemain bisa Bergerak ke samping A batu raja is a special stone Batu raja adalah batu yang spesial The stone has to move in the triangular area Batu bisa atau harus bergerak ke area segitiga It can move forwards Batu raja itu bisa bergerak ke depan Backwards, ke belakang, and sideways Dan ke samping Mamat says Dam When Juki passes the chance to take his stone Mamat berkata Dam Ketika Juki melewati kesempatan Untuk mengambil batunya Batunya Mamat tadi Jadi Juki melewati kesempatan itu Jadinya Mamat bilang Dam Mamat takes three of Juki's stones Mamat mengambil Tiga batu milik Juki The winner is the player with the most stones Pemenangnya adalah Pemain dengan batu yang paling banyak In the end Akhirnya Mamat wins the game Mamat memenangkan permainan ini Answer the questions Nanti kalian tulis ya Pertanyaan nomor 1 sampai 5 Lalu kalian jawab juga di buku bahasa inggrisnya Jadi yang ini tidak usah ditulis Langsung saja tulis soalnya Soal dan jawabannya When do Juki and Mamat play together? Kapan Juki dan Mamat bermain bersama? Tadi sudah disebutkan ya di kalimat ini What game do they play? Permainan apa yang mereka mainkan? Number three What should the players do to start the game? Apa yang harus pemain lakukan untuk memulai permainan? Number four Why is a batu raja a special stone? Kenapa batu raja itu batunya khusus? Ya disebut batu yang khusus atau batunya spesial? Apa keistimewaan dari batu raja? Lalu How does Mamat win the game? Bagaimana Mamat memenangkan permainan itu? Bagaimana caranya tadi ya? Kenapa dia bisa disebut pemenang? Apa alasannya? Oke Sampai disini dulu pelajaran kita hari ini Semoga bisa diterima Penjelasannya bisa dimengerti juga Dan kerjakan tugasnya ya nak Setelah itu kalian kirim lagi ke classroom Ya terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh